Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di channel ini setelah sekian lama. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, serta masih tetap semangat meskipun situasi di sekitar kita ya belum terlalu menentu. Sebagai mana biasa, kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan filsafat dan topik kita kali ini adalah tentang cabang-cabang filsafat. Selamat menikuti. Nah teman-teman semua, pembahasan mengenai cabang-cabang filsafat sebetulnya adalah pembahasan yang penting di dalam pelajaran filsafat itu sendiri. Bahkan tidak hanya di filsafat, seluruh disiplin kelemuan atau bidang kelemuan pasti mempelajari tentang cabang-cabang kelemuannya. Kita mengenal misalkan di biologi itu ada cabang botani, ada cabang zoologi, ada cabang mikrobiologi, di matematika ada aljabar, statistik, numerik, dan lain-lain. Begitupun di psikologi misalkan ada psikologi klinis, ada psikologi perkembangan, ada neuropsikologi, dan lain-lain. Nah mungkin ada di antara teman-teman yang penasaran atau pernah bertanya-tanya, kok kita harus belajar sih tentang cabang-cabang keilmuan ini? Ngapain kita harus mempelajari? Misalkan kita bisa saja kan langsung mempelajari induk dari keilmuan itu. Nah kita akan coba kulik dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti mengenai cabang-cabang filsafat. Mengapa perlu untuk mempelajari cabang-cabang keilmuan? Jadi teman-teman ketika kita membicarakan tentang cabang-cabang keilmuan ya, tentu pikiran kita akan langsung membayangkan tentang sebuah pohon atau cabang-cabang dari sebuah pohon. Dan memang asalnya dari situ ya. Nah ketika kita membicarakan tentang cabang-cabang tersebut, berarti suatu sisi pilih keilmuan atau satu bidang keilmuan dianggap sebagai pokok utama dari pohon ilmu tersebut. Maka kemudian ranting atau cabang dan buah dan segala macam itu dianggap sebagai elemen-elemen penegas dari identitas pohon ilmu tersebut. Nah keberadaan elemen penegas ini sangat penting bagi kondisi-kondisi tertentu. Kalau kita mau membayangkan sebentar tentang kondisi pohon-pohon misalnya seperti itu ya, ada orang yang melihat pohon yang mirip-mirip seperti pohon palem, pohon kurma, dan pohon kelapa. Itu kan mirip-mirip semua. Bisa jadi ada orang yang langsung mengenali, oh ini pohon palem, oh ini pohon kurma, oh ini pohon kelapa. Tapi ada orang yang sama sekali tidak familiar dengan ketiga pohon itu yang kemudian merasa bingung. Sampai dia melihat cabang-cabangnya masih ada kemungkinan bahwa dia langsung tahu atau dia malah tidak tahu sama sekali karena dia belum pernah melihat buah kelapa misalnya seumur hidupnya. Dia cuma bisa minum melalui otak yang dijual di minima market misalnya seperti itu ya. Tapi belum pernah melihat secara langsung buah kelapa itu bagaimana. Dan itu mungkin saja. Nah, perumpamaan ini sama halnya dengan orang melihat keilmuan atau bidang-bidang keilmuan. Bisa saja ada orang yang karena mungkin pengalamannya, wawasannya, atau memang tingkat intelektualitasnya yang sangat tinggi misalkan, dia akan langsung tahu, oh ini pembahasan psikologi, oh ini pembahasan antropologi, oh ini pembahasan sosiologi, oh ini pembahasan matematika, misalnya seperti itu. Tapi mungkin saja ada orang yang bingung ketika melihat pembahasan tentang logika, misalnya seperti itu, bisa jadi dia mengira, oh ini kayaknya sih matematik. Padahal ternyata kita sedang membahas logika Aristoteles, misalnya seperti itu. Maka, keberadaan pembahasan yang berada di cabang-cabang ilmu ini sangat penting bagi sebagian orang. Bahkan, bahkan ya ketika dia sudah melihat cabang-cabang ini pun, bisa jadi masih belum mendapatkan pemahaman yang layak. Kondisi ini kemudian makin terasa ketika kita mulai masuk ke dunia filsafat. Hampir semua orang yang baru mempelajari filsafat atau baru bersinggungan dengan filsafat atau entah bagaimana bertemu di tengah jalan gitu ya dengan filsafat, merasa kebingungan. Bertanya-tanya, ini tentang apa sih sebetulnya? Filsafat ini tentang apa sih sebetulnya? Nah, saya sangat menyadari bahwa pembahasan cabang-cabang keilmuan, terutama cabang-cabang filsafat ini, sebetulnya adalah suatu kondisi perpanjangan atau ekstensi dari sesuatu yang umum, dari filsafat yang umum gitu ya. Saya-saya memahami, sangat memahami itu. Dan mungkin ada yang berargumentasi bukannya justru membahas tentang cabang-cabang filsafat ini setelah kita membahas keumumannya dulu gitu. Saya memahami itu. Namun, dengan banyaknya dan dinamisnya permasalahan-permasalahan dunia sekarang ini, termasuk permasalahan-permasalahan yang dikaji di dalam dunia filsafat, saya rasa memahami atau memulai perjalanan pembacaan terhadap filsafat dari cabang-cabangnya bukanlah sesuatu yang terlalu salah gitu. Terutama sekali ketika kita misalkan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengandalkan definisi saja. Nah, kalau kita rujuk nih kepada dasar-dasar filsafat atau filsafat umum ya, kalau definisi dari filsafat itu sendiri kan kita tahu dari filosofia yang maksudnya itu adalah teman atau kekasih, kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, kalau kita masih mengandalkan itu saja, teman-teman coba bayangkan betapa luasnya yang sedang kita jelaskan kepada orang lain. Betapa luasnya yang harus kita langsung kuasai gitu ya. Kita langsung merenungi tentang segala suatu, kemudian kita menuju kepada kebijaksanaan yang kita nggak tahu sebetulnya dasarnya seperti apa ya. Maka kemudian pembahasan mengenai cabang-cabang filsafat dari elemen-elemen yang membangun filsafat itu gitu ya, itu menjadi penting. Karena memang di dalam perlengungan filsafat itu sendiri, ada hal-hal yang patut kita kuasai, kita kendalikan terlebih dahulu, untuk bisa mencapai tujuan utama dari filsafat itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mulai masuk nih, ke dalam pembahasan cabang-cabang filsafat. Sebetulnya kalau kita melihat atau membaca buku-buku dari para filsuf, baik filsuf yang tradisional, klasik, zaman pertengahan, modern, dan sampai sekarang, tidak ada satu kesepakatan ya, mengenai apa saja sih yang masuk atau dimasukkan dalam kategori cabang-cabang filsafat. Namun meski demikian, saya akan rangkumkan saja kepada teman-teman, karena ada benang merah yang bisa dilihat dari pendapat-pendapat para filsuf atau para pemikir tersebut. Jadi cabang-cabang filsafat yang kerap muncul, atau yang bahkan bisa dibilang yang selalu muncul adalah tentang metafisika, atau juga disebut dengan ontologi, nanti kita bahas ya sedikit, kemudian kosmologi, teologi, psikologi, epistemologi, filsafat ilmu, logika, kemudian estetika, dan etika. Nah, ini yang bisa dibilang selalu muncul. Walaupun nanti ada juga ada yang memasukkan filsafat sejarah, kemudian masukkan sejarah filsafat, dan banyak ada beberapa hal lain, tapi yang selalu muncul adalah yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk lebih menyederhanakan dan mengefektifkan pembahasan mengenai cabang-cabang filsafat ini, saya akan kategorikan ulang untuk teman-teman menjadi tiga cabang utama, yaitunya metafisika atau ontologi, kemudian epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, kita akan coba lihat nih pembahasan mengenai tiga cabang utama yang saya sebutkan tadi. Oke, teman-teman, kita langsung saja membahas cabang utama filsafat yang pertama, yaitunya metafisika atau juga disebut ontologi. Walaupun saya sendiri ya, saya pribadi itu lebih sering menggunakan istilah ontologi. Apakah dua istilah ini berbeda? Tentu saja berbeda ya, dari sisi bahasanya saja beda ya. Kalau metafisika terdiri dari kata meta dan fisika, kalau ontologi terdiri dari kata ontos dan logos atau ponto dan logos. Nah, metafisika sendiri, teman-teman, bisa kita artikan sebagai sesuatu yang datang setelah fisika atau sesuatu yang diluar fisika. Atau kalau kita ambil dari istilah yang digunakan oleh literatur Arab yang mereka menyebutnya mawaro'at tobi'ah atau sesuatu yang dibelakang fisis atau sesuatu yang dibelakang tabiat kebiasaan, maka bisa kita artikan bahwa metafisika ini adalah sesuatu yang membahas hal-hal yang diluar fisika. Sementara ontologi itu dari kata ont atau ont di dalam bahasa Yunani yang artinya adalah ada, dan logos atau logia yang artinya ilmu atau pengetahuan. Nah, dua hal ini tentu agak berbeda, walaupun pasti akan kita jelaskan nanti bridging-nya apa gitu ya. Nah, istilah metafisika sendiri, teman-teman, itu dilekatkan kepada karya Aristoteles. Jadi, Aristoteles itu dia membuat buku, ada 8 buku jumlahnya, dan itu diberi judul fisika. Sedangkan yang selain itu kemudian diberi judul metafisika. Mengapa demikian? Hal ini sebetulnya kembali ke sejarah dari editing dari karya-karya Aristoteles ini ya. Jadi, di awal abad pertama itu, ada seorang editor Andronikos namanya dari Rhodes, itu dia mengelompokkan ini karya fisika Aristoteles, dan ini yang bukan karya fisika Aristoteles. Nah, dia menyebut buku yang bukan karya fisika itu dengan ta meta ta fisika, atau sesuatu yang ada di luar karya-karya fisika, atau sesuatu yang datang setelah fisika. Kira-kira demikian. Sedangkan ontologi sendiri itu adalah sesuatu yang dipergunakan sebetulnya untuk membahas kajian-kajian mengenai keberadaan secara umum atau menyeluruh. Jadi, apapun yang berkaitan dengan eksistensi, misalkan yang ada itu masuk dalam kajian ontologi. Nah, lalu mengapa kok dianggap sama istilah metafisika dan ontologi ini? Ya, karena memang fisika dan eksistensi itu sendiri adalah sesuatu yang sama di dalam kajiannya. Walaupun nanti ada salah seorang filsuf yang bernama Christian Wolff, dia kemudian memberedakan bahwa ada metafisika yang umum sifatnya, ada metafisika yang khusus sifatnya. Metafisika yang umum ini kemudian dikenal dengan nama ontologi, dia menyebutnya demikian, dan metafisika yang khusus itu adalah yang nanti dikelompokkan menjadi kosmologi, teologi metafisis, kemudian juga antropologi metafisis. Dan kemudian saya juga menambahkan di situ psikologi dan kajian-kajian yang berkaitan dengan hakikat-hakikat. Ontologi atau yang disebut oleh Wolff tadi sebagai metafisika umum, tentu saja sesuai dengan namanya membahas tentang apa yang ada atau yang eksis secara umum atau menyeluruh. Pertanyaan-pertanyaan ontologi ini biasanya akan berkaitan dengan apa sih yang ada itu? Atau apa sih realitas itu? Kemudian, apakah realitas itu sifatnya tunggal atau dia banyak? Dan ini biasanya yang paling menentukan arah dari pembahasan ontologi. Dan juga pertanyaan ini yang menjadi cikal bakal kemunculan teori-teori yang dipakai di dalam pembahasan ontologi. Jadi ada beberapa teori yang dibahas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ontologi ya. Yang pertama teorinya adalah teori idealisme. Jadi teori idealisme ini sebetulnya sudah dikenal semenjak zaman Plato bahwa realitas itu berada di dalam mental manusia atau di dalam ide manusia. Sementara yang tampak yang muncul di dalam halam material ini adalah bayangan atau refleksi dari yang sebetulnya ada tadi. yang realitas yang benar-benar ada di dalam ide atau di dalam mental manusia tadi. Nah itu teori pertama. Teori kedua adalah teori tentang materialisme. Nah berkebalikan dengan idealisme tadi, teori materialisme ini hanya menganggap bahwa apa yang tampak atau apa yang terrealisasi di depan mata gitu ya, yang di depan hadapan manusia itu adalah yang real atau realitas ya. Dan yang ide itu karena tidak bisa sepenuhnya dibuktikan, ditunjukkan, ditampilkan, maka dia tidaklah masuk dalam realitas. Lalu muncul teori ketiga, teman-teman, yaitunya teori dualisme. Nah teori dualisme ini maksudnya adalah teori yang menunjukkan bahwa baik di dalam mental manusia atau baik di dalam yang tampak tadi, kedua-duanya mengandung realitas. Kedua-duanya mengandung realitas. Dan dengan demikian maka di dalam alam fisis ada realitas, di dalam rasio atau dalam mental manusia juga ada realitas. Nah maka kemudian ini yang menjadi penyambung dari dua teori yang sebelumnya. Nah sementara itu metafisika secara khusus itu dibagi Wolf menjadi beberapa bagian ya. Dan saya menambahkan psikologi ya. Bolehlah saya tambahkan psikologi karena memang membahas tentang hakikat juga. Wolf mengatakan metafisika khusus yang pertama adalah kosmologi. Nah kalau dari katanya atau dari kebahasaan, kosmologi itu berasal dari kata kosmos dan logos ya. Kalau kosmos itu kan tentang keteraturan lawan dari keos ya. Atau tentang alam. Jadi kalau kita seandainya cari hubungannya berarti tentang keteraturan alam. Sedangkan logo seperti tadi itu lebih kepada kajian atau pembahasan, maka kosmologi pada dasarnya bisa kita artikan sebagai pembahasan mengenai keteraturan alam. Jadi hakikat mengenai yang ada di alam ini, yang teratur. Maka kemudian biasanya kosmologi ini membahas tentang waktu, kemudian membahas juga tentang dimensi, ruang, dan berbagai hal yang menyambut tentang alam semesta. Nah metafisika khusus yang kedua yang disampaikan oleh Wolf adalah teologi metafisis. Maksudnya apa? Nah teologi itu kalau dari bahasa kan sudah jelas ya tentang theo dan logos. Theo itu Tuhan atau ketuhanan, logos adalah kajian atau pembahasan. Berarti kan kajian-kajian tentang ketuhanan. Mengapa ditambahkan metafisis? Karena yang diinginkan atau yang disampaikan oleh Wolf disini adalah teologi yang dibahas berdasarkan refleksi metafisis atau refleksi filosofis. Jadi tidak mengikut kepada doktrin keagamaan. Nah maka memang salah satu konsekuensinya atau beberapa konsekuensinya adalah munculnya orang yang tidak mengakui Tuhan misalnya seperti itu. Atau orang yang mengakui Tuhan tapi tidak menemukan argumentasi mendukung tersebut. Atau justru kemudian orang yang mengakui dan bertemu argumentasi mengenai keberadaan Tuhan misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir yang disampaikan oleh Wolf sebagai metafisika khusus adalah antropologi. Nah mengapa demikian? Karena antropologi juga membahas mengenai hakikat manusia dan bagaimana manusia ini membangun relasinya dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Nah kemudian saya masukkan psikologi bukan kemudian ingin menyamakan skor dengan Wolf ya. Tapi saya merasa bahwa di psikologi pun ada hakikat mengenai jiwa manusia yang tidak kalah misteriusnya dibandingkan yang telah kita bacakan tadi. Jadi dia termasuk dalam pengelompokan metafisika atau pengelompokan yang berkaitan dengan sesuatu yang dibuat tentang hal-hal yang fisik gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa kita simpulkan sementara ini bahwa yang menjadi pembahasan utama atau inti dari metafisika dan ontologi adalah mengenai realitas atau eksistensi atau yang ada gitu ya. Jadi ini yang menjadi lokus pembahasan dari ontologi atau metafisika. Sekarang kita masuk ke cabang kedua dari filsafat yaitunya epistemologi. Dari sisi kebahasan teman-teman epistemologi ini berasal dari gabungan kata episteme dan lokus atau logian. Nah epistemologi bisa diartikan sebagai pengetahuan dan logos bisa diartikan sebagai pembahasan atau kajian. Maka bisa kita definisikan epistemologi adalah kajian atau pembahasan tentang pengetahuan. Atau lebih simpelnya kita sebut saja sebagai filsafat pengetahuan. Nah epistemologi ini kemudian akan dihuni oleh pertanyaan-pertanyaan seperti Apa pengetahuan itu? Apa sumber pengetahuan? Atau apakah kebenaran itu bisa diraih oleh manusia? Nah ini yang kemudian membentuk kajian-kajian di dalam cabang filsafat epistemologi. Lalu sekarang pertanyaannya mungkin adalah, apa sih pengetahuan itu? Mengapa kok pengetahuan menjadi sesuatu yang penting sekali dan menjadi kajian utama di dalam cabang-cabang filsafat? Nah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih teoritis, Saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan entah itu seorang adek atau anak ya Seorang anak yang baru masuk TK gitu Jadi di hari pertamanya masuk TK Ketika dia pulang ke rumah dan ditanyakan mengenai pengalamannya di sekolah pada hari itu Oleh orang tuanya atau oleh kakaknya atau oleh orang-orang di sekitar rumahnya misalkan Maka kemudian dia akan bercerita mengenai guru-gurunya yang baik Kemudian teman-teman yang ramah, mainan yang sangat banyak Dan bagaimana mungkin keasikan-keasikan yang lain Nah, apa yang diceritakan atau apa yang dibawa oleh anak kecil tadi Adalah sesuatu yang bisa kita sebut sebagai pengetahuan Nah, lalu ketika kita mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan Tentu saja ada sumber mengenai pengetahuan itu sendiri Nah, sebelum kita masuk ke dalam sumber Kita akan melihat relasi antara sesuatu yang disebut sebagai subjek pengetahuan dan objek dari pengetahuan Nah, pengetahuan itu sendiri teman-teman Atau proses dari mengetahui itu sendiri Itu biasanya disebut dengan subjek Karena dia melekat kepada orangnya Atau yang kemudian mencari objek dari pengetahuan Sementara objek pengetahuannya adalah segala sesuatu yang ditemui Nah, maka kemudian hal ini menjadikan persoalan pengetahuan menjadi sangat penting Dan di dalam kajian epistemologi Pembahasan ini karena penting sekali diarahkan menjadi sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran Nah, jadi memang tujuan dari pengetahuan itu sendiri teman-teman adalah untuk mencapai kebenaran Dan kebenaran hanya mungkin ditemui atau dikatakan tercapai ketika ada kesesuaian antara subjek pengetahuan tadi dengan objek pengetahuannya Jadi, kalau kita seandainya kembali membayangkan anak tadi ya Ini contoh yang sangat soft sebenarnya Contoh yang sangat simple Maka tentu ketika dia membayangkan sekolah Atau ketika dia menceritakan ulang tentang pengalamannya di sekolah itu Agar menjadi sebuah kebenaran Yaitunya sesuatu yang kemudian akan dinilai oleh para pendengarnya, oleh orang tuanya atau orang yang bertanya Kita akan membuat suatu objek kan Bahwa dia ke sekolah, maka di sana ada guru, ada teman-teman, ada permainan karena dia masih di TK Tapi kalau yang dia ceritakan adalah sesuatu yang berbeda sekali dengan apa yang telah dimaklumi oleh orang-orang yang mengenal atau memiliki pengalaman mengenai sekolah Itu akan menjadi sebuah kesalahan Nah, kebenaran adalah hal yang akan bisa dikatakan sebagai kebenaran ketika hasil atau hubungan antara subjek dan objek pengetahuan ini Terkoordinasi atau terrelasi dengan baik atau dengan tepat Kalau tidak, maka kita biasanya menyebut hal itu dengan kekeliruan atau kesesatan Nah, karena kedekatan relasinya dengan kebenaran ini Dan kemudian juga kebutuhan untuk membuat pengetahuan itu menjadi kajian yang bukan terbatas ya Tapi memiliki batasan yang jelas Dan juga memutlakan atau mewajibkan tercapainya tujuan dari pengetahuan itu Maka kemudian di dalam cabang epistemologi ini kemudian dikenal sebagai sebagiannya ada visafat ilmu Atau visafat ilmu pengetahuan dan logika Nah, visafat ilmu pengetahuan ini atau yang lebih gampang bisa disebut sebagai visafat ilmu Adalah kajian-kajian yang memuat tentang bagaimana sebuah ilmu pengetahuan itu bisa diketahui nature-nya Atau sifat dasarnya Kemudian juga bagaimana membahas tentang implikasi dari ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan manusia Begitu juga dengan logika yang jelas-jelas memang menjadi suatu alat ya Atau suatu pembahasan yang memiliki otoritas Atau memiliki jangkauan untuk menjamin bahwa apa yang sedang dibicarakan Atau apa yang sedang disampaikan di dalam argumentasi itu memang cocok dan sesuai Serta memenuhi syarat-syarat yang membuatnya menjadi sesuatu yang rasional Nah, itu adalah penjelasan mengapa kemudian visafat ilmu dan logika ini berada dalam kelompok istimologi Sekarang kita masuk ke cabang utama ketiga dari visafat Yaitunya aksiologi Nah, aksiologi ini teman-teman kalau dari sisi kebahasan atau asal katanya berasal dari kata aksia dan logos Nah, aksia itu sendiri bisa kita artikan sebagai nilai dan logos sebagai pembahasan atau kajian Maka agar lebih mudah kita akan sebut saja aksiologi sebagai filsafat nilai Nah, istilah aksiologi ini sebenarnya teman-teman tidak dikenal di zaman sebelum 1900-an ya Jadi baru muncul itu pada tahun 1902 kalau nggak salah Nah, tapi kemudian mengapa kok dimasukkan sebagai cabang utama? Nah, ini yang akan kita coba bahas ya Baik, pertama kali sebelum kita masuk ya ke dalam pembahasan mengenai aksiologi ini sendiri Kita perlu untuk menyampaikan atau membahas dulu mengenai apa sih yang disebut dengan nilai itu Ya, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya juga Apa sih yang dimaksudkan nilai itu? Kita sering mendengar ya atau menggunakan kata Oh, ini nilainya tinggi nih Oh, ini tidak bernilai sama sekali Oh, ini tidak ternilai Tapi mungkin-mungkin ada yang masih penasaran gitu Apa sih yang kita sebut dengan nilai ini? Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh kata-kata nilai tersebut? Persoalan nilai sendiri berbeda dengan istilah aksiologi tadi ya Kalau aksiologi baru kita gunakan atau digunakan oleh orang-orang filsafat itu pada tahun 1900 Berbeda dengan nilai Kalau nilai itu sudah dikenal itu semenjak lama ya Semenjak zaman awal-awal pemikiran itu sudah mengenal tentang nilai Cuman memang terkadang Sama halnya dengan banyak istilah yang sering kita gunakan Terkadang kita belum mengerti tentang arti dari nilai itu sendiri Nah, saya ingin menyimpulkan ya untuk teman-teman Tapi silahkan kalau saya nanti ingin mengeksplor sendiri Atau mencari tahu sendiri Atau misalnya tidak sepakat dengan saya Silahkan dicarikan arti atau divisi yang lebih cocok dengan teman-teman Bagi saya ketika saya membahas tentang nilai Saya biasanya memberi kata sifat dulu gitu Jadi saya tambahkan imbuhan ber di depan nilai tersebut Jadi bernilai untuk lebih memudahkan gitu ya Nah, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang bernilai Biasanya kita akan berbicara mengenai apa yang pantas ya Atau sesuatu yang dianggap memiliki kepantasan terhadap benda itu gitu ya Atau terhadap sesuatu itu Nah, kepantasan ini banyak sekali yang mungkin menjadi penyebabnya Entah itu harganya, entah itu ketahanannya Entah itu posisinya, entah itu kepemilikan dari siapa Jadi bebas saja ya untuk membahas itu Tapi yang jelas, sesuatu yang bernilai adalah sesuatu yang dianggap pantas Atau memiliki kepantasan tertentu Nah, itu yang kita pahami sebagai nilai Atau yang saya pahami sebagai nilai Singkatnya teman-teman, nilai itu sesuatu yang sangat abstrak gitu ya Dan karena dia abstrak maka sangat subjektif ya di dalam diri manusia Dan kemudian, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa Ketika dia sangat abstrak dan mengenai kepantasan tertentu Atau skala kepantasan tertentu yang sangat subjektif tadi Maka kemudian bisa jadi kebaikan atau suatu keyakinan itu Dipahami berbeda oleh setiap orang Walaupun tujuannya adalah untuk jenis-jenis kebaikan yang mungkin saja tidak berbeda gitu ya Tapi karena ada struktur pemahaman mengenai nilai yang berbeda Maka kemudian terasa berbeda Atau diperlakukan berbeda Atau kemudian menggunakan metode yang berbeda Nah, begitu pun misalkan ketika seseorang menilai karya seni Atau melihat patung Atau melihat lukisan ya Bisa jadi bagi sebagian orang itu adalah sesuatu yang sangat wow gitu ya Yang sangat indah Tapi bagi sebagian yang lain itu misalkan ya biasa saja Sebagai mana karya seni yang lain Tidak terlampau istimewa atau bagaimana Nah, dua hal ini tentang kebaikan atau kebenaran Atau kemudian juga tentang perasaan yang indah tadi Atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai sublim itu Menyebabkan kajian aksiologi Kemudian ditarik ke arah etika dan estetika Etika mewakili tentang sudut pandang Baik dan buruk dari manusia Atau sudut pandang mengenai kebaikan atau keburukan Yang kemudian dinilai oleh orang lain atau menilai kepada orang lain atau kepada sesuatu yang lain Sementara estetika itu mewakili tentang sudut pandang manusia terhadap standard keindahan Jadi sebetulnya di dalam pembahasan estetika itu Tidak ada kajian tidak indah gitu ya Jadi semuanya itu indah Tapi tergantung bagaimana Membangun tanggapan terhadap keindahan tersebut Jadi kesimpulan dari pembahasan cabang ketiga Filsafat yaitu aksiologi adalah Persoalan nilai itu akan sangat terkait dengan bagaimana Subjektifisme dari seorang manusia Dan juga objektifisme dari seorang manusia Terutama yang berkaitan dengan standar etis dan standar estetis Jadi dari hal itu kemudian bisa kita lihat bahwa Bagaimana peranan nilai yang kemudian di dalam hal praktisnya Aksiologi ini sering menjadi standar untuk menjawab pertanyaan Apa sih kegunaan dari sesuatu ini Jadi arah praktisnya seperti itu Oke teman-teman semua Nah jadi setelah kita melihat Tiga kelompok utama dari cabang-cabang Filsafat Di atas dan sub-sub bagian dari cabang-cabang utama Filsafat itu Ada indikasi bahwa Permasalahan Filsafat itu ternyata belum berhenti Ketika anak terakhir dari Filsafat itu keluar dari rumah Jadi masih terus berlanjut Masih sangat dinamis Dan membutuhkan penjelasan-penjelasan yang tetap konkret dan jelas gitu Maka kemudian dari tiga cabang utama Filsafat yang telah kita bahas Pencarian Filsafat atau mungkin perenungan Filsafat itu akan selalu berkaitan dengan bagaimana kita memandang eksistensi kita Bagaimana kita memandang standar kebenaran kita Dan bagaimana cara kita menggunakan atau mempersepsi nilai-nilai yang ada di sekitar kita Nah dari hal ini kemudian teman-teman Kita dapat melihat juga bahwa Perenungan Filsafat itu bukanlah perenungan yang dilakukan tanpa batas Yang dilakukan begitu saja Tentang apa saja Mengenai segala sesuatu Dengan cara yang terserah kita Tapi ada standar-standar Atau ada arahan-arahan yang perlu diikuti Dilihat Kemudian dikembangkan secara Mungkin dikembangkan secara terpisah terlebih dahulu Untuk kemudian bisa menghasilkan Suatu perenungan yang terarah Yang jelas dan kemudian bisa menjadi solusi Bagi kehidupan kita bersama Baik teman-teman Saya ucapkan terima kasih Atas perhatiannya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam